Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajirin di channel youtube Fajirin Bala Dewa Fit Sekali lagi kita bakalan bahas duet luar biasa antara Ahmad Dhani dan Jebolan Rising Star tahun 2014 yaitu Hanindia Featuring atau duet kali ini mereka membawakan lagu atau salah satu lagu terbaik milik Dewa 19 merupakan single yang rilis di tahun 2010-an dan merupakan lagu single terakhir Once Michael sebagai vokalis Dewa 19 dan pastinya kalian penasaran kan detail menarik apa yang ada di video klip dan lagu ini so sebelum kita lanjut beneran jangan lupa like videonya kalau suka komen kalau ada yang pengen nambahin dan pastinya share dan subscribe bila video dan channel ini bermanfaat buat kalian semua so kita intro opening dulu check it out lagu yang berjudul bukan cinta manusia biasa merupakan salah satu karya masterpiece dari grup band Dewa 19 menurut Ahmad Dhani dalam proses pembuatan lagu ini digarap dengan serius dan luar biasa kematangan musik tiap porsel pada saat itu menjadi nilai plus di single itu mulai dari suara Once, aransemen part melodi dan gitar dari Anra Ramadan, betutan bass Yuki Sempurna, varian pukulan menawan drummer Agung Gimbal solo keyboard atau piano di part Ahmad Dhani yang kedengarannya tidak main-main hingga video klipnya pun menggunakan efek dan green skin yang masih sangat jarang digunakan pada sebuah video klip musik di Indonesia pada saat itu selamat menikmati sub indo by broth3rmax namun sayang beribu sayang lagu ini bagai hadir tidak pada waktunya semarak musik instrumen boy band yang kala itu masih hits membuat lagu dengan kualitas platinum ini kurang diperhatikan di industri musik membuat Ahmad Dhani dan kawan-kawan enggan atau sudah tidak bersemangat lagi membuat karya yang luar biasa dan berbobot dan berbobot namun sepi peminat lantas menurut Ahmad Dhani menyimpulkan kalau musik di Indonesia kala itu kualitasnya sedang turun dan Ahmad Dhani sangat memaklumi hal itu itulah mengapa sampai detik ini dewa 19 tidak mau atau enggan lagi menciptakan lagu-lagu atau karya terbaru lagi salah satu penyebabnya ya hal itu tadi yang saya ceritakan untuk pendalaman lirik lagunya sendiri lagu ini menceritakan pengorbanan seseorang kepada yang dia cintai yang berakhir pada cinta bertepuk sebelah tangan sebagai contoh cinta seorang orang tua kepada anaknya sekejam atau senakal apapun si anaknya ini setidak baik apapun ahlak si anak ini orang tua tetap mencintai si anak dengan cinta kasih walaupun kalau si anak ini akan meninggalkan kedua orang tuanya orang tua bakalan selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya jadi lagu ini bukan soal cinta-cintaan biasa ini story buat manusia biasa tapi cintanya bukan kayak manusia biasa yang berkali-kali disakiti tapi tetap mencintai siapa lagi kalau bukan yang dimaksud di lagu ini adalah orang tua yang sikapnya kayak gitu nah di tahun 2021 kemarin kembali dengan duet yang sama Hanindia, Pecuring Ahmad Dhani dan orkestranya membawakan lagu ini dengan versi instrumental yang sangat-sangat jarang dibuat di era disco elektrik yang digoyang-goyang enggak jelas macam yang terjadi di saat ini yang adanya cuma musik-musik distro elektro yang dibuatnya secara gampang dan di upload dengan video clip yang joget-jogetan yang tidak jelas kembali nuansa orkestra menguasai aransemen musik ini dengan lebih agresif sebab versi aslinya lagu ini nuansanya agak rock-rockan jadi para orkestra ini berusaha lebih agresif dan menutup ruang-ruang kosong di lagu ini biar tetap terisi terus sepanjang lagu di lagu ini baik para orkestra maupun Hanindia mampu menunjukkan kemampuan mereka mengolah lagu yang awalnya luar biasa di telinga pendengar menjadi semakin terdengar luar biasa lagi dan plus elegan dan wow-wow gitu kedengarannya bayangin nih lagu bagus dan diolah lagi jadi makin bagus lagi wow gimana gitu lah jadi bagaimana wow-nya terutama untuk orkestra biola selo dan double bass atau string bass yang kedengarannya kayak sawt-sawtan gitu dan berhasil gantiin suara solo piano Ahmad Dhani dan part sayat-sayatan gitar di lagu ini di versi aslinya ku tetap mencintaimu masih berasa sedikit pun untuk merindukan aku cintaku ini ku tetap mencintaimu masih cinta sejati yang paling sempurna ku tetap mencintaimu masih merindukan aku membawa kita semakin dalam cat story atau cerita dalam lagu ini dengan versi emosional yang beda kalau di versi awal versi awalnya yang dibawakan oleh dewa kita dibawa ke emosi lagu rock yang tentunya yang versi Han India ini lebih membawa kita lebih emosional yang elegan namun tetap memahami konflik tiap-tiap bagian lirik lagunya benar-benar kita sebagai pendengar dikasih karya yang memanjakan telinga gak sesederhana lagu biasanya dan improv-nya gak dibikin lebay dan tetap nyaman di telinga serasa kayak dengar back sound film-film Hollywood tahun 90-an gitu dan bisa dibilang lagu versi Han India ini merubah selera musik anak muda Indonesia di level yang benar-benar makin tinggi setelah adanya lagu ini terutama untuk yang suka pasti seleranya pasti tinggi lah kalau untuk mendengarkan lagu seluar biasa ini dan disini kita sudah bisa tarik kesimpulan kalau lagu yang liriknya luar biasa akan makin luar biasa lagi kalau yang nanganin aransamen musiknya juga beres kayak lagu ini tapi tergantung lagi sih dengan telinga mayoritas masyarakat kalau gak terbiasa dengar musik kayak gini bisa aja menganggap lagu ini biasa aja mungkin seperti itu ya yang tujuannya mungkin dengan adanya lagu ini dengan versi orkestra memperkenalkan kayak kalayak lebih luas lagi kalau ada tuh lagu atau aransemen orkestra yang keren kayak gini untuk video klipnya sendiri kembali mengambil latar rumah mataram milik Ahmad Dhani kemudian para orkestra mengapit Hanindia di sisi kiri dan kanan menggembarkan kalau di lagu ini Hanindia merupakan sosok inti dalam video klip ini yang membedakan dari video klip sebelumnya di channel ini dengan lagu yang kemarin lagu Roman Pichisan perpindahan shoot camera dan slide set yang ada dalam video ini yang sepertinya mengikuti irama musik dalam lagu yang dinyanyikan jika masuk ke tempo lambat maka kamera menyelesaikan dengan shoot atau slide yang kayak adegan yang lambat-lambat gitu jika irama musik temponya naik maka ya slide-nya juga kadang mengikuti jadi kayak ada tempo setiap slide-slide di video klip ini nah itulah tadi pembahasan mengenai lagu aransemen ulang dari Dewa 19 dengan judul Bukan Cinta Manusia Biasa semoga kalian terhibur atau kalau ada yang kurang dari pembahasan ini bisa ditambahkan di kolom komentar dan yang pengen mendengar atau menyaksikan aksi Hanindia dan para orkrestra di lagu ini bisa cek video yang di video legend sudah upload beberapa hari yang lalu jangan lupa like, komen dan sesuai channel ini biar saya dan tim semakin giat lagi membuat konten musik dan olahraga atau yang pengen follow-followan bisa follow Susan Medi kita ada di adfajirin underscore baladewa kita bisa deneman di sana seputar olahraga dan musik saya Muhammad Fajirin beserta kru yang bertugas undur diri dulu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati